hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin cemilan yang super simple ini untuk nanti berbuka puasa ya satu resep hasilnya banyak dan juga bahannya murah meriah gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama kita siapkan bumbunya ini cabai rawit 25 buah atau sesuai selera bawang putih 4 siung bawang merah 7 siung ini kita haluskan disini aku menggunakan elektrik chopper IL216J dari ID Life ya nah seperti ini hasilnya sisihkan dulu lanjut siapkan tahu putih 700 gram kita haluskan dengan diremas-remas aja seperti ini ya supaya lebih cepat nah seperti ini sekarang panaskan minyak secukupnya masukkan bumbu yang sudah kita chopper tadi ini ditumis sampai bumbunya harum ya untuk menumisnya aku menggunakan wokukware IL20WK dari ID Life dengan tutup panci yang bisa berdiri dan ini gak lengket sama sekali ya kita tumis seperti ini sampai harum setelah harum masukkan wortel 100 gram yang sudah kita potong korek api beri sedikit air sedikit aja kira-kira 50 ml ini kita masak sampai wortelnya matang setelah wortelnya matang masukkan tahu yang sudah kita remas-remas tadi tambahkan gula setengah sendok makan garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh nah untuk garam boleh dicicip ya bun karena tahu ada yang rasanya sudah asin jadi jangan banyak-banyak dulu nah kalau sudah semua tercampur rata seperti ini dan sudah kering juga gak ada airnya tambahkan telur 2 butir kita masak sampai telurnya matang terakhir tambahkan daun bawang 3 batang yang sudah kita iris halus diaduk sampai tercampur rata nah ini sebentar aja ya disini teman-teman boleh koreksi rasa nanti rasanya kalau kurang apa boleh ditambah kalau sudah matikan kompornya sekarang kita mulai membungkus siapkan ulumpia ini kira-kira 50 lembar beri isian ini 1 sendok makan atau sesuai selera lalu kita gulung untuk merekatkannya gunakan tepung terigu yang dilarutkan dengan air secukupnya kemudian kita lipat seperti ini di bagian ujungnya kita beri lagi perekatnya nah ini dia hasilnya lakukan lagi sampai selesai ya ini sudah selesai semua aku gulung hasilnya 50 buah kalau mau disimpan boleh dimasukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya lalu masukkan ke freezer tapi ini aku akan goreng aja semuanya sebelumnya aku sudah panaskan minyak jadi pastikan minyaknya sudah panas baru kita masukkan tujuannya supaya nanti martabaknya nggak terlalu meresap minyak ya dibolak-balik supaya matangnya merata kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini bisa diangkat ya kemudian ini aku masukkan lagi sisanya kita goreng sampai semuanya habis ini sudah selesai semua aku goreng hasilnya banyak banget sekarang ini aku akan kemas ke dalam mica plastik satu mica berisi lima buah atau boleh sesuai selera aja kemudian di ujungnya aku staples nah ini hasilnya lakukan sampai selesai nah ini dia martabak tahunya sudah jadi ini enak banget pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain karena bahannya sederhana hasilnya banyak jadi cocok untuk ide jualan ataupun untuk ide takjil nanti sore saat kita berbuka ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati